gila 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 jadi harimau yang sedang tidur ini tidak boleh istilahnya diusik sedikit kalau diusik sedikit tentara Malaysia melakukan sebuah perkara kecil tapi itu membuat musuh menjadi senyap silent gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya dalam yindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin all right guys kali ini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian kehebatan special force Malaysia yang ramai tak tahu oh apa nih guys pascal ggk dan juga pascal jom kita tengok videonya ini daripada Captain Rais Hamid guys ya ini sesuai daripada request teman-teman sekalian ada di Instagram oke sebelumnya marilah kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina semoga mereka diberikan kekuatan dan juga kemenangan Allah subhanahu wa ta'ala hidup bahagia di dunia dan juga akhirat amin amin ya rabbal alamin oke langsung saja guys kita upload videonya let's go assalamualaikum salam sejahtera apahal korang hehehe selamat datang ke dalam channel youtube Rais Hamid Arish TV dan masih lagi bersama dengan youtuber yang menjadi kesayangan ramai rakyat Malaysia iaitu Rais Hamid apahal korang check it out now ya bedah beduh come on let's go yo check it out disebabkan ramai yang DM aku ramai yang minta untuk aku ceritakan mengenai cerita-cerita ataupun pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan pasukan khas ataupun special force Malaysia jadi pada hari ini pada kali ini aku akan ceritakan dekat korang satu cerita kisah benar mengenai kita punya special force tapi sebelum tu aku nak bagi disclaimer sikit cerita ini adalah cerita betul tapi bila cerita ini dah disampaikan daripada mulut ke mulut jadi kemungkinan cerita ini ada yang ditokok tambah ada yang telah diubah-ubah jadi apa yang aku bakal ceritakan dekat korang ini adalah yang sampai dekat akulah yang kemungkinan telah diubah suai ataupun telah ditokok tambah dan cerita ini mungkin ramai yang dah tahu especially yang tentera mungkin ada yang dah tahu mungkin juga orang awam ada yang pernah dengar cerita ini jadi sekiranya korang tak nak percaya terpulang dekat korang kalau korang nak anggap benda ni mitos terpulang dekat korang korang nak jadikan cerita ini adalah satu hiburan terpulang pada korang jadi benda ni sebenarnya tak ada kena-mengena dengan rahsia kat benda lah cerita ni pun cerita dah lama dah tak silap aku masa aku baru-baru masuk askar lah ok ada pegawai ada jurulatih yang cerita dekat kita orang lah jadi aku harap tak ada kontroversi lah sebab aku dah bagi disclaimer nanti kan jangan ada yang nak saman aku pula ok cerita ni berlaku pada sekitar dua ribuhan ataupun awal tahun 2000, 2005, 2006 macam tu seperti yang kita tahu Malaysia adalah satu negara yang mengamalkan dasar luar yang berkecuali maknanya Malaysia ni dia tak ada sebarang konflik dengan mana-mana negara Malaysia ni always menyampaikan mesej keamanan, anti-komunism ataupun anti-keganasan dan sebagainya jadi orang nampak Malaysia ni sebagai satu negara yang aman lah Malaysia ni dia tak suka tunjuk dia punya military power, dia tak suka show off macam negara-negara besar yang lain sebab negara-negara besar yang lain tu diorang tunjuk dia ada motif dia, dia ada tujuan kemungkinan negara-negara yang tunjuk dia punya fire power tu kemungkinan ada konflik dengan negara lain ataupun tengah ada ketegangan dengan negara lain jadi ada kepentingan untuk diorang tunjukkan diorang punya military power lah disebabkan kita ni tak suka nak show off jadi adalah segelintir negara-negara luar yang kadang-kadang diorang macam pandang rendah lah dekat military power Malaysia ni diorang suka banding-bandingkan asset lah apa benda lah kau ada kapal terbang tu, Malaysia ada kapal terbang ni, kita punya kapal terbang ada sikit diorang punya kapal terbang ada banyak termasuklah dengan korang-korang netizen yang tak tahulah Dok suka sangat membandingkan kita tak power, orang lain power lah tak ke orang lah by the way, sambung balik, ada satu ketika ni kita ada sedikit isu ada sedikit orang kata konflik, dia tak lah konflik sangat pun dia ada isu lah berkenaan dengan ada satu perjanjian yang telah dimeterai bersama dengan negara itu setelah sekian lama perjanjian itu berjalan, berlangsung antara kita dan negara itu adalah orang-orang yang cuba mempertikaikan isi kandungan perjanjian itulah disebabkan perjanjian itu sudah lama, jadi orang minta untuk kaji balik perjanjian itu mungkin ada benda yang nak kena otor sikit lah perjanjian itu sesuai dengan peredaran zaman tapi kita, Malaysia kita firm, dah ada perjanjian, kita stay true dengan perjanjian itu lah kita tak nak ubah apa-apa, kita nak firm, kita nak tegas dengan perjanjian itu jadi negara yang terlibat itu, diorang pun macam agak panas lah dengan kita oi lama orang nak kaji balik perjanjian ini, kita tak setuju lah ke benda lah tu lah ni lah sampai ada satu tahap tu di mana negara itu telah mula nak mengaitkan nak melibatkan, orang kata nak petik lah, nak petik pasal military power lah which is kita punya military power ni, orang kan macam aku cakap tadi lah orang suka berendah-rendahkan, orang suka downkan, suka kutuk-kutuk nak comparekan dengan negara dia punya military power yang sangat maju, sangat power pada ketika itu lah kita relax, kita chill, kita tak nak bising apa-apa, kita tak melatah, kita tak koyak dan semakin kita tenang, semakin negara itu semakin koyak sampaikan ada statement yang telah dikeluarkan oleh salah seorang orang penting dekat negara itu dia cakap, dekat negara diorang sekarang ada satu peluru berpandu yang dah target dekat Malaysia anytime tinggal nak tekan butang launch sahaja kalau Malaysia cari pasal, kalau Malaysia berdegil, kita tekan butang launch habis Malaysia tapi aku bersyukur jugalah sebab masa isu tu terjadi bukan zaman social media, bukan zaman TikTok kalau aku rasa zaman social media tu, orang dah kaitkan dah Malaysia nak perang lah, Malaysia nak akhir zaman nak kiamat dekat Malaysia lah aduh, hancur korang ni jadi kita punya militeri, lepas dia dengar provokasi ataupun ugutan kecil daripada negara itu, apa yang kita buat? masih kita tak melatah, kita relax, kita chill, kita cool je, senyum gitu tapi, dalam senyap-senyap, ingat tak lagu Joe Fleezo? jangan kejut harimau yang sedang tidur jangan kejut harimau yang tengah tidur memang cari pasal lah cerita dia apa yang kita buat? kita telah melancarkan satu operasi operasi yang tidak diketahui oleh banyak orang even daripada kalangan tentera sendiri ramai yang tak tahu, hanya orang-orang yang penting sahaja yang tahu apa yang kita buat kita hantar, tak silap aku, empat ataupun lima orang anggota special force kita untuk pergi ke negara itu buat apa? jeng-jeng-jeng kita telah berjaya menyusup masuk ke negara itu yang mana negara itu hampir semua negara yang maju bukan senang-senang kita nak cross dia punya border mereka punya kawalan sempadan sangat ketat dan sebagainya lah tapi kita senyap-senyap je kita telah menyusup masuk ke negara itu bukan sekadar masuk ke negara itu kita masuk dekat mereka punya military base wow itulah salah satu kehebatan special force Malaysia jadi bisa menyusup tanpa diketahui wow keren ya power gila dah lah kawalan sempadan negara itu pun dah ketat kau bayangkan dia berjaya masuk military base yang mana dia punya kawalan keselamatan dia confirm lah lagi ketat tapi special force kita ni faham tak terbaik kita masuk dan bukan sekadar negara bukan sekadar military base kita berjaya masuk ke store senjata senjata diorang ataupun armament armament lah tempat armament ya armament ya kan maksudnya kayak store-store untuk senjata itu guys ya oh my god itu yang dilakukan oleh ini padahal cuma 5 atau 4 orang saja yang dikirim ya apalagi banyak oh my god simpanan diorang punya weaponry diorang punya peluru-peluru-peluru berpandu pekerjadah apa semua ni kita telah berjaya menyusup masuk dekat diorang punya armament dan apa yang kita buat ini yang paling orang kata paling ni ni yang paling 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 wuih aku bila aku dengar aku rasa macam peh kita punya special force memang power gila so apa yang kita buat ok dekat dalam armament tu dia adalah diorang punya kelengkapan weaponry lah ada weapon system lah apa semua ada diorang punya ni ada diorang punya tu dan sebagainya dan termasuk lah juga ada diorang punya misail diorang punya peluru berpandu tempat simpanan peluru berpandu itu dekat salah satu peluru berpandu punya kepala ataupun misail head kita telah buat satu benda yang paling tak terjangkau akal lah apa tu paling tak terfikir lah apa tu yang kita boleh psycho diorang balik dengan buat benda ni apa yang kita buat dekat misail head diorang kita tampal stiker stiker apa stiker Malaysia lepas kita tampal kita balik kita tak buat sabotaj ke oh my god di luar nalar sekali jadi menandakan bahasanya eh Malaysia tentara Malaysia udah masuk ke sini sudah menyusup wow gila 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 hancurkan diorang punya ni sebab apa sebab tak ada kepentingan kita bukannya nak pergi perang kita cuma nak bagi mesej yang kau jangan pandang rendah dekat kita punya military power kau jangan pandang rendah dekat ketenteraan kita kita boleh buat apa yang tidak terjangkau di akal jadi wow tidak tidak bisa diganggu diusik kita kan kan harimau sedang tidur kalau dah kita kan beda lagi nanti hasilnya oh my god gila keren kita tampal bendera Malaysia punya stiker dekat missile head tu dan kita balik lepas tu apa yang jadi senyap terus segala provokasi segala psycho-psycho segala statement-statement apa semua yang selalu kita dapat daripada pihak negara itu senyap terus senyap terus tak ada apa-apa dah dan saban tahun berlalu bila aku masih ada dekat dalam servis lah dimana kita ada je buat latihan bersama dengan tentera negara itu macam aku cakap lah kita tak ada konflik kita tak gaduh pun dengan negara itu kita masih carry on dengan dia punya latihan bersama dan adalah anggota-anggota tentera daripada negara itu dia pun cerita benda yang sama eh you guys punya special force ni lah I had the story I had the story bila aku dengar macam tu terus macam pek lewat kita pergi special force kan kita tak payah nak tunjuk kita tak payah nak tunjuk power buat filem lah itulah inilah tak perlu siapa yang bekerja dalam ATM dia tahu kita punya kemantapan military power kita especially okay especially kita punya special force kebiasaannya kalau ada ops-ops kalau ada latihan-latihan ke biasanya kita tak hebahkan dekat orang termasuk di kalangan rakyat Malaysia sendiri sebab tak ada kepentingan lah serius lah ATM bukan jenis yang nak nunjuk-nunjuk nak bising-bising oh kita hebat kita ni tak ada kita tahu janji kita buat kerja kita berusaha bersungguh kita buat apa yang telah dipertanggungjawabkan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan Malaysia dan satu lagi cerita yang tu lah yang macam dah disebar dengan secara meluas dekat social media yang pasal duit 50 sen dengannya sudu apa semua tu lah itu pun salah satu kehebatan lah tapi itu dah biasa korang dengar yang ni mungkin korang tak pernah dengar lah aku ulang balik kemungkinan cerita ini telah ditokok tambah mungkin cerita ini telah diubah-ubah sebab cerita ni ataupun operasi ni tak ramai yang tahu tapi telah disampaikan dari mulut ke mulut jadi kemungkinan cerita tu ada di tokok tambah dan telah diubah suai dan sebagainya okay oleh gara selesai videonya dan itulah tadi ya guys penjelasan daripada Kapten Rais Hamid guys ya yang mana wah gila 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 jadi harimau yang sedang tidur ini tidak boleh istilahnya diusik sedikit kalau diusik sedikit tentara Malaysia melakukan sebuah perkara kecil tapi itu membuat musuh menjadi senyap silent gitu loh guys wow gila oke itu saja video kali ini guys so gimana menurut teman-teman sekalian silahkan komen di bawah dan saya Pamin Ududri apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!